sudah terlihat ini merupakan yaitu rumah Pak Imron ya tapi kayaknya ini bukan rumahnya sih ini kayaknya dapurnya nih jom kita kesana lagi dari satu jirigan itu setengahnya yaitu itu berarti dari pagi Kang kalau malam penuh enggak tahu siang enggak tahu malam dia mah selalu ngelihat sosok itu dia cerita sambil nunjukin ke saya B di sana ada ya itulah sosok kuntilanakan di kandang kambing terus di pohon oke halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Didi di channel saya Maisa Selina nah oke teman-teman jadi di kesempatan siang hari ini Alhamdulillah saya tepatnya sedang berada di Kabupaten Ciamis Kecamatan Sukamantri desanya saya lupa juga ya masuknya desa apa jadi yang dimana di kesempatan pada kali ini jadi saya akan menemui yaitu salah satu keluarga yang dimana beliau ini tinggal di tengah hutan hanya dengan anak istrinya jadi hanya satu keluarga saja teman-teman dan kebetulan jarak dari jalan raya kebetulan yang dimana di atas sana itu merupakan area jalan raya ya dari jalan raya ini perjalanan untuk menuju atau menuju ke lokasi tersebut kurang lebih ada 2 km nah dan kebetulan motor saya bersama rekan-rekan juga sudah ada di lokasi ya teman-teman jadi di pembukaan kali ini saya ingin menunjukkan bahwasannya perjalanan dari jalan raya untuk menuju ke rumah Pak Imron jadi narasumber kita ini namanya Pak Imron ya untuk menuju ke rumah Pak Imron itu kurang lebihnya 2 km dari jalan raya nah oke jadi seperti apa sih kisah dari Pak Imron beserta keluarganya kita langsung saja untuk menyelusuri jalan ini untuk menuju ke rumah Pak Imron nah oke teman-teman jadi ini merupakan jalan ya untuk menuju ke rumah Pak Imron yang dimana Pak Imron ini tinggal di tengah hutan hanya dengan anak istrinya saja jadi disana itu hanya ada satu rumah yaitu cuma rumah Pak Imron nah kalau jalan rajanya ini di sebelah sini ya teman-teman jadi kalau dari jalan raya untuk menuju ke rumahnya Pak Imron ini kurang lebih kita membutuhkan waktu 2 kg ya karena jalan ini berbelak-belok dan kalau musim hujan ini yang ditakutkan ini jalanan licin karena ini jalan masih tanah seperti ini teman-teman mungkin untuk teman-teman yang lagi menonton video saya agar saya lebih semangat untuk mencari yaitu yang tentunya mungkin informasi-informasi ya atau tempat-tempat yang mungkin sangat begitu indah dan sangat begitu teman-teman terhibur ya silakan di klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa di share juga ya ke media sosial lainnya kalau bisa di klik loncengnya teman-teman klik tombol loncengnya agar ada kalau ada video-video terbaru dari saya teman-teman akan mendapatkan yaitu notifikasinya kalau ada video-video yang terbaru dari saya ya teman-teman nah oke teman-teman jadi untuk menuju ke rumah Pak Imron ini kita harus melewati jalan ini dan kebetulan di depan saya ini ini merupakan yaitu bekas kandang sapi jadi kandang sapi ini sudah terbengkalai entah sudah berapa tahun saya kurang paham juga wow dulunya juga ini kayaknya bekas kandang sapi juga ya cuma ambruk di sebelah sini oke kita langsung saja untuk melanjutkan perjalanan sudah menurut informasi yang saya dapat jadi Pak Imron ini tinggal di tengah hutan mungkin kurang lebihnya sekitaran ada kurang lebih ya kurang lebihnya hampir mungkin 20 tahun ya teman-teman kurang lebihnya mungkin dan Pak Imron ini katanya tinggal hanya dengan anak istrinya jadi keseharian Pak Imron ini yaitu kesehariannya bertani, berkebun ya jadi menanam mungkin seperti cabai terus terong dan selain dari berkebun jadi Pak Imron ini juga beter-beternak kambing teman-teman wow perjalanannya cukup sangat melelahkan juga ya teman-teman nah jadi jali jalan raya sampai lokasi ini teman-teman kurang lebih saya perjalanan tadi ada sekitar 1 kilo ya nah kalau posisi rumah Pak Imron itu tepatnya ada di sebelah sana jadi saya perjalanan itu membutuhkan waktu perjalanan 1 kilo meter lagi ya teman-teman oke kita langsung saja saya juga tertarik sekali nih dengan kehidupan Pak Imron jadi setiap harinya beliau hanya menghirup yaitu udara-udara segar dari samping rumahnya karena yang dimana samping rumahnya ini merupakan yaitu area perkebunan semua teman-teman hutan semua ya waduh pula teman-teman melihat amazing sangat begitu mantap sekali teman-teman sudah terlihat rumah Pak Imron jadi ini bukan 1 kilo ya ternyata dari jalan sana tadi perjalanan saya 500 meter dari sana tuh teman-teman dari sana 500 meter menuju ke sini berarti perjalanan dari jalan raya untuk menuju ke rumah Pak Imron kurang lebihnya menurut saya ya 2000 2000 sih ya 2000 meter berarti 2 kilo 2 kilometer sudah terlihat ini merupakan yaitu rumah Pak Imron ya tapi kayaknya ini bukan rumahnya sih ini kayaknya dapurnya nih coba kita kesana lagi wow nah ini penerangannya itu pakai apa tapi yang saya lihat ini banyak sekali ada lampu ya disana lampu tuh disana juga ada lampu nah dan disini juga ada kabel bahkan kabel wifi pun juga ada nih teman-teman Masya Allah meskipun tinggal di tengah area hutan akan tetapi fasilitas-fasilitas seperti wifi itu ada ya mungkin sebelum kita menemui Pak Imron ya saya kepengen mereview yaitu sekitaran rumah Pak Imron dulu nih Masya Allah banyak sekali kerak tuh di atasnya jadi sekitaran rumah Pak Imron seperti ini Masya Allah sangat begitu kita itu menyatu dengan alam ya nah ini merupakan tempat kamar mandi mungkin untuk mandi Pak Imron berserta anak istrinya kalau yang di jebelah sini ini kandang kambingnya teman-teman kambingnya juga banyak sekali nih Pak Imron nah kambingnya juga banyak sekali lihat tuh embe 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 nah jadi kendaraan kami sudah terparkir disini teman-teman karena kendaraan Mas sudah duluan ya kita kembali lagi ke jalan raya untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa bahwa perjalanan ke rumah Pak Imron ini sangatlah begitu jauh sekali kurang lebihnya 2 km teman-teman ada anjing juga nih anjingnya banyak juga ya Pak Imron sudah berapa tadi disana ada satu yang kecil ya mungkin untuk mereview kenang kambingnya nanti setelah mungkin kita berbincang-bincang oh disini ada anjing lagi ada anjing lagi tuh satu jadi kalau setiap ada orang asing anjing itu pasti selalu menggonggong teman-teman Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai juga di rumah Pak Imron oh disini ada anjing lagi nih satu ya nah kalau dari samping rumah Pak Imron seperti ini teman-teman jadi lantai dua ya satu dua meskipun ini hanya menggunakan kayu tetapi wow sangat luar biasa kita benar-benar menyatu dengan alam liar wow Masya Allah yang dimana di atas sana itu juga merupakan itu area pegunungan area puncak ya jadi kita naik ke sana itu membutuhkan energi yang sangat begitu wow Masya Allah gimana Pak Imronnya ada ada bang ada ada Bismillahirrahmanirrahim aduh aduh ayah ayah memrownya ayah lagi sholat mungkin ya udah kita istirahat dulu kebetulan ini teman-teman juga udah pada nunggu disini ya karena udah duluan oh mungkin mungkin kalau disini bang dijadikan tempat ruang tamu mungkin ya oh ruang tamunya disini teman-teman nih wow mungkin ini anak dan istrinya ini istrinya ini anaknya ya oh ini bapaknya siap Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam aduh gimana sehat Pak Alhamdulillah lumayan juga Pak perjalanan dari jalan raya menuju ke sini ya pertama memang kita menggunakan motor ke sini cuman saya kepengen mencoba berjalan dari sana untuk menuju ke sini ternyata mantap teman-teman wow amazing mungkin sebelum kita untuk melanjutkan perbincangan dengan Pak Imron saya pengen istirahat terlebih dahulu ya aduh oke Alhamdulillah teman-teman kita sudah berada di kediamannya Pak Imron ya yang dimana Pak Imron ini orang yang sangat begitu pemberani sekali jadi Pak Imron ini tinggal di tengah hutan hanya dengan anak istrinya ya Pak ya iya berarti di sini ada berapa anak kalau boleh tahu Pak kalau yang letak dua yang letak di sini kalau yang letak dua kelas kelas delapan ya berarti SMP ya kelas delapan terus yang kecil itu baru masuk SD yang perempuan ya mungkin sebelum kita melakukan pembahasan selanjutnya mungkin kita pertanyakan kabar terlebih dahulu gimana Pak Imron kabarnya Alhamdulillah sehat nah jadi saya begitu penasaran sekali Pak dengan area lokasi di sekitaran rumah Pak Imron jadi saya menyelusuri jalan dari jalan raya ya saya menurut kabar informasi dari masyarakat katanya di tengah hutan ada salah satu warga itu hanya tinggal dengan anak istrinya saja wow saya tertarik untuk mendatangi lokasi ini dan ternyata setelah kita mendatangi jalan termasuknya jalan kecil ini ya Pak ya jalan kecil ini ternyata di sini memang benar ada sebuah bangunan yaitu rumah yang dimana rumah ini disinggahi oleh empat orang berarti apa ya satu kepala keluarga dengan Pak Imron nah yang membuat saya tertarik jadi seperti itu Pak nah kalau boleh tahu ini Bapak di sini berarti sudah berapa tahun Pak awal mulanya seperti apa saya ingin tahu alur ceritanya makasih ya atas kedatangannya semoga apa yang kita jalankan selama ini mendapat ridha Allah SWT dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan selama ini menjadi keberkahan buat kita jadi kalau bicara awal mulanya saya kesini itu karena hanya satu unsur kita mencari ketenangan gitu gak ada yang lain gitu kita mencari ketenangan karena kita ya yang namanya realita kehidupan kehidupan di luar seperti apa seperti apa seperti itu jadi kita kejarnya ke arah lebih ketenangan gitu gak ada tujuan dan maksud yang bukan-bukan awal mulanya seperti itu dan saya disini kurang lebih ya golongan udah tujuh tahun tinggal disini kurang lebih tujuh tahun cuman kalau netap sama istri itu bisa dibilang baru empat tahun ya semenjak disaung itu satu tahun ini kan baru tiga tahun nih saung yang ini baru tiga tahun usianya disana satu tahun dulu tinggal tuh disaung yang di awal kita yang di awal itu karena ya itu istri awalnya gak mau juga ya maklum dia kan masih muda lah anggapan seperti itu masih pingin hidup dengan tetangga berdampingan dengan manusia ya dengan orang-orang gitu kan awal mulanya seperti itu berarti sebelum kesini tinggal di saya tinggal dulu di Bahara di Bahara berarti dekat dengan beda desa beda desa tinggal di Bahara kita beda desa kalau ini kan desa Panyalu ya kalau sebelah sana jadi dari sini mudun itu sebelah sana kebetulan kan istri asalnya dari desa Bahara kalau saya asli dari sini asli dari sini asli dari sini nah Pak mungkin gini ya yang setelah kita amati ini kan kalau dari perkampungan emang benar-benar jauh ya dan mungkin listrik juga ini membentangkan kabel juga lumayan puluhan meter bahkan sampai ratusan dan mungkin kalau tujuan yang tadi Bapak bilang kan menenangkan diri atau misalkan lebih menyejukkan atau gimana tapi kan yang saya lihat enggak mungkin kalau misalkan Bapak punya keberanian tapi tidak ada apa namanya pendorong atau maksud dan maksud lain kalau istilahnya kan kalau kita lebih mengomentari sisi hal mistisnya jadi kalau misalkan apakah selain bertani apakah tujuan yang lain itu apa ya ya kalau maaf ya tadi di awal saya tutup kayak gitu karena ya kalau bicara soal kesini kan saya juga agak tabu ya agak tabu kadang-kadang persepsi orang itu kan beda-beda pola pikir persepsi itu jadi kadang saya gimana ya di sisi lain ingin menceritakan gitu di sisi lain kadang-kadang kita juga ngeri menceritakannya kan seperti itu emang sih kalau dibilang kita sekedar mencari ketenangan sih enggak juga ya gitu emang ada sisi tuntutan ya tuntutan batiniah kayaknya ya ketenangan juga sama tuntutan batiniah gitu dan itu awalnya saya juga susah menjelaskan ke istri itu susah gitu tuntutan itu karena tuntutan itu enggak diketahui oleh orang lain cuma diketahui oleh kita sendiri oleh saya sendiri gitu jadi saya turun ke sini itu satu mencari ketenangan yang mudah-mudahan dengan ketenangan itu apapun yang kita cari apapun yang kita menjadi tuntutan kita harus kita ketahui yang mudah-mudahan dengan ketenangan bisa terbuka gitu bisa ini karena saya berpikir ya prinsipnya di awal ya kita harus tenang dulu lah diri kita gitu supaya kita bisa tahu siapa kita dari mana kita gitu kan mau kemana kita juga kan seperti itu terus kalau misalkan gangguan energi gaib ya mohon maaf mohon maaf saya menjurusnya ke sana saya tidak pungkiri bersama rekan-rekan tadi walaupun siang hari ya ini energi disini sangat luar biasa sekali dan itu dibuktikan dengan saya sendiri sampai berkali-kali terkena gangguan dari mulai pembukaan persiapan teknis dan lain-lain dan baru kali ini juga pak gitu dan mungkin kalau dari gangguan hal-hal gaib seperti apakah misalkan bertemu seperti itu enggak di sini sedangkan akan sama istri sama anak mungkin kan kalau yang namanya sama istri sama anak kita mesti penjagaan juga terus di hutan juga emang kalau bahasa kitanya tempatnya kayak karitulah gitu itu ada enggak gangguan-gangguan seperti itu ya gimana ya kalau bisa dibilang ya ada sih ya ada gitu karena gini kita jangankan di hutan ya tinggal di perkampungan aja kalau soal goib itu pasti ada gitu kalau soal goib itu pasti ada apalagi kita tinggal menyendiri gitu ya jelas lah gitu kalau gangguan-gangguan kayak gitu cuman gini kalau saya buat di awal ya buat penenangan ke istri itu jadi kita alihin sugesti gitu kita alihin sugestinya ke apa binatang apa kayak gimana karena kalau diceritain semuanya ke istri itu kan ujung-ujungnya malahan takut juga gitu iya jangankan istri ya kadang saya juga manusiawi kok di sisi takut ada kita juga manusia gitu enggak lepas dari rasa takut cuman ya kita berpikir positif aja jadi enggak berpikir yang lain-lain dan ada pun itu bentuk apa ya bentuk kalau saya bilangnya eksistensi ya jadi dia memperlihatkan gitu kalau bahwa makhluk itu selain dari kita ada juga gitu makhluk-makhluk yang lain gitu cuman gitu doang kok sebenarnya enggak ada apa enggak ada sistem mengganggu ya kalau kita ganggu otomatis mereka juga ganggu kita gitu karena mereka punya alasan yang sering ngeganggu sosok apa kan ya kalau saya sih yang pernah ya kalau yang pernah gitu secara ini ya paling itu kayak sosok orang tua gitu orang tua pakai baju hitam gitu keliling kebun itu sih pernah ya saya secara real lihat gitu terus ya maaf ya kalau itu bisa dibilang mimpi dan enggak gitu kalau yang ada satu lagi itu sosok kayak ular cuman kesininya berubah jadi perempuan itu ada kalau gitu ipri ya ya enggak tahu sih gitu ya cantik ya cantik sih kalau kalau dibilangin ya kalau kepalanya orang enggak jadi pertama dia datang itu bentuknya ular terus pas ini jadilah sosok perempuan langsung tahu-tahu cering gitu iya jadi sosok perempuan itu yang saya ini kadang saya juga disebut tidur karena belum ya disebut belum tidur ya kayak mimpi kan gitu oh maksudnya datang ke rumah kesini apalagi di bawah datang kesini kesini udah semenjak disini nih udah disini itu awalnya itu karena disana itu ada penebangan kayu di sumber mata air gitu jadi kayak dia itu datang kesini usik dia minta ngikut nginap lah ngikut tinggal dulu disini seperti itu ya kita kalau tujuannya baik ya kita baik juga gitu tapi kalau mengajak menikah enggak berarti ya enggak mau sih kalau walaupun ngajak ya enggak mau lah ngapain kita nikah gitu kalau ya emang kalau dari tekstur alamnya disini kan ada lembah ada sungai kecil ada sumber mata air itu biasanya dihuni oleh malam-malam seperti itu dan salah satunya ya ngipri dan biasanya kalau ngipri udah menemui sisa orang itu katanya pengen dinikahi kan tapi itu enggak ada kembali lagi atas cuma sekali atau berkali-kali ya pernah sih pernah ya dia kembali lagi dan dia ya gitulah katanya si pingin ya gitu karena dia kalau ininya bogoh kalau bahasa sunahnya katanya bogoh gitu ya ya kan kalau buat saya ya saya udah punya istri gitu kan punya keluarga walaupun ya janjinya sih gini-gini-gini kayak gimana cuma ngapain lah kita berpikir ke sana gitu lebih baik kita mengerjakan apa yang hal-hal yang positif daripada kita berpikir ke sana ya udah saya tolak gitu sampai maaf sampai sekarang pun saya tutup mereka enggak bisa masuk kalau yang kayak gitu enggak bisa masuk soalnya itu kan energinya ya di samping menggoda iman juga kekitanya juga enggak baik nah kalau kalau yang selain ngipri tadi ada hal lain enggak ya kalau gini ya kalau saya jelasin dari awal ya dari yang pertama itu masuk gitu itu yang saya hasil dari alam ya jadi hasil dari perjalanan karena saya lama ditinggal di sini kayaknya jadi harus berbaur dengan lingkungan dengan alam yang ada gitu kan jadi itu sebenarnya melewatin beberapa pintu gitu jadi berapa wilayah sebenarnya kayak yang bekas kandang sapi itu udah beda wilayah nah masuk sini ada yang bambu tuh ada yang tadi katanya ada energi di sana itu yang bambu haur itu yang di pinggir jalan itu sebenarnya udah pintu pintu nah masuk sini pas bambu yang ditikungan itu pintu sebenarnya gitu ya maaf ya bukan saya ini gitu makanya auranya pasti beda masuk sini nah disini udah pintu lagi jadi kenapa saya milih tinggalnya disini gak tinggal di depan sana gak tinggal di kanang sapi ya karena lihat energinya itu gak cocok dengan kita gak enak sih iya energinya gak cocok makanya saya lebih memilih walaupun di jolok walaupun di dalam gitu tapi energinya nyaman aman kalau udah masuk sini area dari depan sana tuh pas ujung kebun udah udah masuk sini walaupun siapapun itu pasti nyaman dan aman kalau untuk daerahnya khusus yang akan berikutnya namanya apa sih kan ini yang ini kalau ini namanya ini dari dulu ya kebun jati namanya jadi blok jati gitu tapi gak ada pohon jati iya walaupun gak ada pohon jatinya ya itu filosofi yang saya bingung itu seperti itu kenapa orang tua dulu ini gak sih nama ya blok jati gitu ya saya terus terus tanya-tanya ya ke orang tua ya kadang ke ua gitu yang usianya lebih ini dari kapan ini dikasih nama kebun jati ternyata dari dulunya kayak gini aja ini kan kebun jati ini satu blok kesini ke bawah tuh itu udah masuk cisaat namanya sana kan eyang ya leluhur jadi makom leluhur yang dalam area wirabaya dari disana tuh yang ujung itu terus kesananya itu udah masuk pasir putat namanya pasir putat gunung letik pasir raya gitu jadi itu pasir haur yang tadi pinggir jalan itu pasir haur nah ini blok jati nah saya kejar kenapa gitu saya harus tinggal di tanah yang dikasih nama jati gitu seperti itu eh ternyata ketika kita berpikir dengan jernih ya kita harus tahu ke jati diri kita larinya ke sana iya ternyata ya kalau buat saya sih pas ya buat ngadem jadi kita mencari jati diri ya gak usah kemana-mana gitu disini aja gitu duduk disini terus kita jangan lari kemana-mana jangan jalan kemana-mana jalannya ke dalam makanya kalau disini leluhur kita itu seperti Eyang Arya Wirabaya itu bahasanya dalam jadi bukan kemakom mau kemana ke dalam jadi artian tangan kita nunjuk gini padahal pikiran kita kesini bukan keluar kenapa dibilangnya dalam jadi kita harus berpikir ke dalam supaya tahu siapa kita seperti itu sih kalau yang saya tangkap gitu baik dari sisi cerita alamnya mungkin ini untuk cerita mistisnya mungkin dirasui sudah cukup ya mungkin ini untuk logistik seperti apa atau nyetok langsung kontainer atau bagaimana untuk makanan untuk hari-hari kalau kita kalau dari sisi kebutuhan kita aktivitas biasa kita buat sehari-hari nyadap aren kalau waktu ada air kalau sekarang pertanian agak berhenti karena airnya darurahan seperti beras lauk pau kalau beras yang utama karena kita tidak punya sawah kita nyetok buat gambaran satu minggu satu bulan kalau beras kalau soal lauk pau kita diam di kebun diam di gunung kenapa harus berpikir beli semua banyak kok daun singkong apa yang bisa kita manfaatkan apa saja yang ada apa yang bisa dimasak kalau yang tidak ada di sini baru kita beli kayak garam karena kita tidak punya kan garam kalau mau ngumpulin paling yang keringat itu asin jadi garam kita cari kayak masako kita cari berarti kalau anak sekolah itu dianterin dianterin kalau dulu ya waktu kalau musim hujan itu dianterin ya terpaksa digendong sama istri karena saya akan ngerjain pekerjaan sampai ke sekolah di gendong ya dari sini sih ukurannya 2 kilo ya kadang-kadang paling sampai ke jalan raya dititipin sama temen-temennya yang bawa motor gitu kalau musim hujan ya karena motor susah mau masuk susah kan kayak gimana licin gitu kalau sekarang sih musim kemarau Alhamdulillah dia bisa bawa motor jadi bisa pakai motor gitu nah kan kalau ini khusus untuk saya dan temen-temen dan mungkin juga untuk yang nonton ya pelajaran apa sih yang akan dapat dari hidup di tengah hutan kayak gini kan kalau yang pada umumnya yang seperti saya kan lebih enakan misalkan di kampung hidup-hidup dengan orang-orang nah mungkin kata-kata dari Akeng yang membuat kita mungkin bisa terenyuh lah apa sih pelajaran yang akan dapat dari kehidupan yang di tengah hutan seperti ini jadi gini intinya kita dituntut bersyukur ya sekecil apapun nikmat yang dikasih sama Gusti Allah ke kita itu wajib kita syukuri karena janji Allah itu yang saya ketahui pasti gitu semakin kita banyak bersyukur karena nikmatnya maka beliau semakin menambah nikmat ke kita kalau kita kupur syukur arti yang kita gak mau bersyukur yaudah malahan nikmat yang ada dicabur itu hikmah yang saya terima jadi gini kayak gini contoh kecil nih kita makan yang kita butuhkan itu kan kenyang gitu kayak lauk-pauknya aja ibarat gini disini kita cuma punya telur nih tapi karena kita jauh ke perkampungan habislah minyak minyak goreng gitu kenapa gak jadi masak gitu karena kan alternatifnya gini kita berpikirnya yang kita butuhkan itu mateng supaya telur bisa dimakan makanya kita alternatifnya pakai air lah bisa digodong pakai air kan mateng juga gitu jadi kita lebih larinya ke sana kenapa kita harus repot gitu harus berpikir ibarat nih mau masak telur harus ada minyak gitu kan terus mau makan nih harus ada lauk-pauknya ini-ini toh ada daun singkong kalau kita lagi nyayur banyak sayuran kan seperti itu gitu jadi ya kita disini ujung-ujungnya ya inilah rasa syukur kita gitu kayak ini aja kayak tinggal ya kita tinggal disini digubuh gitu kan seperti itu toh tujuannya ngapa sih yang tinggal di rumah tiga tingkat tetap merem gitu kan ya kita disini merem ya kalau tujuannya sama-sama merem gitu kan kenapa gitu cuman ya orang disana ego dan keinginan berbeda-beda jadi yang saya dapatkan hikmahnya gini selama ini yang saya rasakan saya itu merasa capek dengan kalau bahasa Sunda ya cuman tiga kahariwang karingrang kahayang cuman tiga itu yang mencelakakan saya kahariwang itu rasa takut jadi ibarat kata gini lah kita nih punya makanan segini gimana besok padahal umur kita belum tentu nyampe besok gitu kan itu sebenarnya jadi kita udah berpikir gitu bagaimana nih besok gitu kan seperti itu siapa tau kan besok kan gak kustialo ya kita yang kaya susah malahan lebih kaya mau lebih malahan susah karena gustialo itu benar-benar istimewa seperti itu jadi ya itu semacam karingrang ya karingrang kahariwang itu pun sama gitu kahayang padahal yang gustialo kasih ke kita itu sebenarnya gustialo itu benar-benar baik ke kita gitu cuman karena kita berfokus pada keinginan kahayang itu kan keinginan jadi apa yang dikasih itu karena gak sesuai dengan keinginan kita jadi kita gak nerima padahal yang butuhkan itu yang dibutuhkan itu yang sebenarnya gustialo itu gak ngasih keinginan tapi yang dikasihnya itu kebutuhan kayak saya ini saya mau makan ingin butuhnya kan kenyang ya karena kita di benak ya ingin daging ingin ini ingin ini padahal makan daging kenyang makan daun singkong kenyang ibarat gak ada beras makan ubi kenyang makan boled kenyang sebenarnya yang kita butuhkan itu kenyang buat pertahanan wujud kita tapi karena kita terbelengu sama keinginan ingin mobil ya kayak makan lah yang enak itu makan ya itu itu kan soal keinginan ya kalau soal enak sih soal rasa ya gimana diri kita sebenarnya kalau soal rasa gitu kadang yang bilang orang enak belum tentu menurut kita enak juga gitu sebenarnya cuman itu doang hikmah yang saya ambil terus ya dari sisi kehidupan juga kita disini cuman berbaur sama istri nah disini kita menambah kekuatan dalam menjalin rumah tangga karena dengan siapa lagi kita gitu kalau saya sakit kita kan gak minta tolong ke siapa-siapa ya karena disini cuman kita sekeluarga ya otomatis istri ngejagain istri ngerawat istri lagi sakit kita kembali ngerawat sebenarnya kesana jadi menambah harmoni sih yang saya rasakan gitu jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dan teman-teman mungkin kalau teman-teman yang nonton punya kesimpulan lain boleh nanti ditulis di kolom komentar jadi mungkin gini ya jadi pada intinya kita kembali ke pikiran kita iya jadi kalau misalkan kata Kang tadi hidup di hutan itu jangan takut tidak makan iya kalau itu sudah menyediakan menyediakan asal kita itu mau mengolahnya mau bekerja dan lain-lain yang sebatas misalkan kalau di kota makan burger itu sebatas hanya sampai tenggorokan iya disini makan ubi sama sampai tenggorokan juga dan keluarnya tetap satu nama ya satu nama seperti itulah mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya terima kasih Kang atas pelajaran apa namanya keterangan apa namanya penjelasannya dan ini sangat banyak sekali hikmah yang mungkin saya dan teman-teman bisa ambil dan sampai lanjut sampai ketemu lagi mungkin nanti pengen dilanjut ke konten selanjutnya Kang soalnya dari sisi spiritual Kang ini sangat besar sekali energinya dan mungkin teman-teman kalian bisa lihat ya di belakang Kang Imran ini ada sosok harimau putih dan kita akan membahas lebih dalam lagi jadi jangan jangan ke lain channel tetap stay di channel kita-kita di komunitas kreator sakti saya pemilik undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam alhamdulillah selamat menikmati